Intro Halo Apa kabar kalian semua Guys Hari ini kita Mau gacha ini ya Mortal Soul Stone Kebetulan ada 10 Tapi sebelumnya Gue pengen nunjukin ke kalian Cara gue farming Ini ya Gue farming Apa namanya Mortal Soul Stone Nah itu farmingnya di Iron Twins Ini gue udah siapin Satu tim yang biasa gue pake buat auto Kita gas aja dulu Ntar gue tunjukin statistiknya Sama kegunaan tiap champion yang gue pake Oke Gas Kita buka pake Geomancer langsung HP Bird Dia harus paling cepet ya Nanti dia di extend Buffnya sama si Eox Itu kenapa gue bawa Eox Pogo tujuannya buat Tb in damage Sama si Mitrala sama si Duchess Buat jamin biar Si Geomancer gak mati Jadi tujuan dari tim ini Kita jaga gimana caranya HP Birdnya Geomancer gak habis Sama Eox buat Ini ya Pokoknya jagain Geomancer aja deh Tujuannya Nanti bossnya bunuh diri sendiri Lihat Simple banget kan 58 detik Cepet banget Ini gue tunjukin timnya Disini Kalau kita lihat dari Statistik bossnya Kita perlu 550 akurasi Buat ngelawan boss ini Itu makanya kenapa gue pasang Mitrala sebagai lead Karena Mitrala itu punya Aura 80% Geomancer yang gue bawa itu Ini Geomancer nya Dia akurasinya 518 Jadi kalau ditambah 80 Harusnya 598 Lebih dari cukup Terus bossnya running di Speed 250 Makanya kita harus punya 1 speed lebih cepet dari boss Disini gue kasih 251 Kalau kalian pengen Lebih aman lagi Geomancer nya diganti Pake Stealward Champion Jadi itu tadi Mitrala Mitrala Ini Mitrala gue pake di arena Gak ada yang spesial Paling akurasinya aja Nah dari sini Speed nya Di atas 200 Sebaiknya Setelah Mitrala Gue liatin Duchess Duchess ini Buat survivability Karena kita perlu Passive nya ini Decrease top 5% 15% dari boss Kita kombinasi sama Si Fogot Ini Fogot Fogot Ini passive nya When this champion is attack Heal sampai 50% Gear yang gue pake di Fogot itu ini Immortal Regen Immortal Regen Kalau kalian gak punya Curing set juga bisa Kalau pake Immortal Regen tuh Immortal Regen tuh Kalian harus kasih speed Karena dia kalau gak ada speed nya Gak ada pattern Dia gak bisa ngeheal Kalau kalian pake Curing Itu gak perlu speed Jadi stack aja pokoknya Segede mungkin Karena Curing kan Ini dia Dia ngeheal Waktu di attack Ini set nya Ini set yang banyak diremein orang 20% bonus heal Curing Gue belum punya Curing yang bagus Makanya belum gue pasang di Fogot Atau kalian juga bisa pake Guardian Guardian set Ini Guardian set Ini Absorb Narik Damage Dan heal di tiap turn Cuman sama ya Kalau pake ini kalian juga harus Kasih speed Fogot nya Untuk Fogot Gue gak peduliin Akurasi Gue gak peduliin Resistance Pokoknya HP Gue push HP aja udah Setelah itu ada EOX EOX ini tujuannya simple Ini gue matiin Decrease attack Decrease created Gue matiin Yang gue pake hanya ini Increase the duration Of two random debug On attacker By One turn when attack Jadi kalau dia dihajar Kemungkinan Makanya kenapa Gue pengen Geomancer duluan ya Kemungkinan besar itu HP burn nya Geomancer Akan di extend Sama dia juga Ngasih heal Ini statistiknya Akurasinya Gue kejar 482 Ditambah dengan 80 Berarti 560 562 ya Harusnya cukup Bagi gue Ini speed nya juga Standar 182 Gak kenceng-kenceng amat Karena gue pengen dia Ini kan Ngari akurasi Di dia Ini disini gue pake Stealward Karena gue gak pengen Dia cepet mati 30% Minus Damage From away attack Jadi Itu timnya yang gue pake Ini duchess nya Duchess nya gue pake Juga buat arena Kalau kalian punya Stealward Pakein Stealward Tapi kalau gue kan Gue pake di arena Gue kejar resisten Dan ini Swift parry Yang gue pakein Dia kayak asuransi Jadi kalau misalkan Dia terkena kritikal Berkali-kali Kemungkinan dia ngeprop Bisa ngidupin Temennya yang lain Buat kelarin Ini Kerjaannya Tapi kalau kalian Gak punya duchess Gak apa-apa Kalian bisa pake Dua fogot Juga harusnya aman Di akun gue yang satunya Gue pake dua fogot Nah Untuk preset Ini preset nya Preset yang gue pake itu Ini Iron Prince Ini preset nya Mitrala Buka dengan Skill dua Terus Prioritas ini Cleanse Karena Ngilangin weekend Sama Decrys Dep Duchess Buka pake ini Eox Ini dimatiin Gak diset apa-apa Gemenser Ini matiin Ini harusnya gue Ini First choice Cuman gue biarin Karena biasanya Kalau di atas Tiga ton Dia gak bakal Ngasih skill ini ya Kalau boss nya Masih kena HP burn Fogot nya Gue biarin Ini matiin Jadi ini Statistik nya Mudah-mudahan Kalian bisa lihat Kalian bisa ikut Ini buat semua affinity ya Aman Gue jamin Level 15 aja aman Apalagi level di bawah 15 Lebih gampang lagi Kalau itu Kita langsung Ke Buka Ini Mudah-mudahan Dapet yang bagus Gas Hmm Apa ya Wishlist Sobi Tender Wah ternyata lemes guys Artimage Terlihat mau buat apa Cok ini Cok Astaga Oke kalau gitu Sampai disini dulu Videonya Terima kasih Dan Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax